Pemerintah Kota Jambi akan memulai operasi pasar pada Kamis 3 Mei 2018 di Kecamatan Palmerah. Pemerintah menyediakan sekitar 7.500 paket sembako yang akan dipasarkan di 11 Kecamatan Sekota Jambi. Pemerintah Kota Jambi akan memulai operasi pasar pada Kamis 3 Mei 2018. Operasi pasar diawali di Kecamatan Palmerah. Pemerintah Kota Jambi menyediakan 7.500 sembako yang akan dipasarkan di 11 Kecamatan dalam operasi pasar. Sembako dikhususkan bagi warga dengan ekonomi menegah ke bawah. Operasi pasar ini bekerja sama dengan bulog, total anggaran Rp170 juta. Kepala Disperindak Kota Jambi Komari mengatakan, dalam satu paket sembako yang dijual meliputi minyak goreng, susu, tepung, gula, dan mie instan, satu paket dijual seharga Rp40.000. Dari harga normal Rp66.000. Sedangkan untuk masyarakat umum, pemerintah Kota Jambi juga akan memfasilitasi operasi pasar yang akan dilakukan oleh bulog dan PPI yang akan dipusatkan di lapangan kantor wali Kota Jambi. Pasar, insya Allah, besok tanggal 3 sudah kita mulai di Kecamatan Palmerah. Baru Kecamatan Palmerah? Iya, selanjutnya nanti kita sudah ada jadwal. Nanti kita kirim jadwalnya kalau mau. Itu ke sebelas Kecamatan. Kecamatan gula, minyak sayur, tepung, susu, ya kalau sudah salah. Kemudian apa lagi ya? Tepung sudah ya? Termasuk mie. Minyak goreng juga. Untuk ininya, pasar murah itu berapa yang kita sediakan? Kupon berapa? Rp7.500. Dengan nanti dengan PPI untuk gula dan lain-lain, gulog juga ada. Kemudian ada dari beberapa pengusaha kita juga ikut andil dalam pasar murah. Total anggaran yang dikucurkan ke operasi pasar berapa Pak? Total anggarannya seratus sekian lah. Pokoknya hampir-hampir seratus tujuh bulan kurang lebih. Atau seratus, ya kurang lebih itu lah. Seratus tujuh bulan, lapan puluh daftar. Satu paket. Satu paket, kalau tidak salah kemarin harganya Rp66.000. Kita jual Rp40.000. Mika Pesaria, JAK TV melaporkan.